halo halo guys halo semuanya kembali bersama gua Alifu and oke guys jadi pada video kali ini sesuai judul yang udah kalian baca wow sepertinya judulnya agak sedikit panas guys ya yaps ini sudah tentang bahas viral lagi guys ya bahas yang lagi hangat-hangatnya di dunia per-youtubean Indonesia ya guys ya wow jadi sebenernya kalau konten bahas viral di channel gua tuh gue tuh sangat semangat sekali guys kenapa karena disinilah argumentasi gua akan dikeluarkan wow oke jadi pada video kali ini yang bakal gua reaction alias gua bahas mengenai tentang bahas viral itu ada youtuber beauty gitu lebih makeup makeup gitu kita sebut saja Mbak Indira Kalista yang sedang podcast bersama grid Agatha mereka tuh di podcast itu tuh sempat membahas mengenai tentang Corona dan disitu sih kontroversinya ialah Mbak Indira ini wow sangat sangat katanya melecehkan alias meremehkan gitulah mengenai penyakit Corona ini tapi disini ntar dulu gua ingin mereksin dulu videonya seperti apakah pendapat dia yang mengenai yang mengenai sih kata orang-orang netizen sih katanya meremehkan atau merendahkan kalau gua sih belum gua tonton ya gua mau reaksin dulu nih tapi gua kasih tahu dulu ke kalian semua kalau gua tuh sebenernya udah tahu banget sama Indira Kalista ini karena gua juga subscribernya kenapa karena dia ini adalah suaminya A Utap yang dimana A Utap itu adalah panutan gua dulu waktu gua belajar beatbox gitu gua juga bisa beatbox nih gitu udah kita langsung aja deh kita reaksin dulu ya bersama-sama video Mbak Indira yang yang katanya meremehkan korona ini let's go Oke langsung aja kita reaksin ku aku tipe yang kayak Corona dia aja gitu misalnya abis beli makanan nih dari gocek online gitu aku nggak cuci tangan baru makan jadi kayak ambil-ambil apa segala macem terus makan aja pakai tangan mau ada Corona kek ada demam berdarah kek ada peluh burung kek ada api kek sehat tetap hari sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan kamu melakukan atau enggak enggak aku jarang pakai masker kalau shit mas aku pakai setiap hari ya kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai kecuali memang kayak ditegur gitu ya kayak bu bisa pakai maskernya pakai tapi kalau nggak ditegur kita lupa lagi ini nafes sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya sesek ya terus abis itu kalau misalnya ke mall ke pasar apa segala macem pegang-pegang misalnya abis beli makanan nih dari gocek online gitu aku nggak cuci tangan baru makan jadi kayak ambil-ambil apa segala macem terus makan aja pakai tangan wawawalam lu kena Corona kek kena penyakit apek demam berdarah kek semua bisa mati lo tau oke sip sip oke tadi udah gua tonton ya Oh ternyata seperti itu yang dibicarakan para kaum-kaum netizen yang dipermasalahkan oke sebenernya disini gua nggak berbicara ya itu benar atau salah bagaimanapun karena pendapat setiap orang kan berbeda-beda pola pikirnya ada yang bilang kalau misalkan statement atau pendapat Mbak Indira itu positif ya silahkan intinya semua orang tuh punya pemikiran masing-masing tapi kalau secara gua pribadi nih yang gua tangkep yalah itu sih sebenarnya yang pastinya ada positif dan negatifnya gua bahas dulu yang apa ya yang positif dulu sesi positifnya ialah Mbak Indira ini kalau menurut gua bukan lebih kayak tepatnya tuh kayak bukan lebih merendahkan penyakit Corona ya tapi dia tuh ini ini mungkin kalian menganggap gua terserah kalau kalian mau nganggap gua bodoh gimana tapi ini pemikiran gua ya kalau menurut gua sih pendapat Mbak Indira itu yang dikeluarkan tadi tuh dia tuh ingin membuat kita tuh santai tidak panik tuh karena gini ya dari mulai adanya penyakit Corona ini datang ke Indonesia kalian inget gak sih yang katanya pada beli sembako banyak-banyak terus kayak pada panik sana sini pokoknya ribut-ribut yang aduh kayak kemokiamat gitu loh nah mungkin statement Mbak Indira ini yang gua tangkep kalau secara positifnya dia itu ingin membuat kita tuh supaya santai aja tetap tenang karena pada dasarnya setiap penyakit itu ada cuman cuman bagaimana kita ketika menanganinya seperti itu makanya kalian tuh harus jaga kebersihan habis makan ya cuci tangan kalau misalkan lagi mau apa berpergian cobalah kayak pakai masker atau apa biar di perjalanan itu nggak kena debu atau gimana sebenarnya pakai masker itu benar juga sih ketambah Indira kalau misalkan kita pakai masker aja ya sesak nafas gua pun begitu tapi ini tapi gua juga akhirnya ya mau nggak mau sih gua juga harus ikutin aturan pemerintah gitu kalau pakai masker biar supaya ya aman aja gitu sih tapi kalau jujur aja sih kalau dari gua pribadi gua tuh tipe orangnya nggak suka pakai masker gitu waktu gua ke tempat umum aja gua pakai masker aja tuh gua nggak betah banget gitu loh jujur aja mungkin Mbak Indira ini sama kayak gua pemikirannya kalau pakai masker aja pengap emang bener pengap gitu loh tapi intinya sih ya lebih bagusnya sih kita akan ke lagi situasi begini yaudahlah mau nggak mau kita harus pakai masker aja walaupun ya itu tadi keluh kerasa apa keluh kesalah ya pengapat segala macem gitu ya jadi kalau ada sisi positifnya sih Mbak Indira ini statementnya ingin ini membuat kita tuh supaya santai supaya jangan panik sih lebih tepatnya tuh poinnya sih jangan panik lah karena kan setiap penyakit itu ada gimana caranya kitanya penjaga pola-pola hidup kita nyala gitu jadi intinya sih dengan adanya orangnya kita harus meningkatkan kebersihan kita kayak gitu Nah kalau statement sisi negatifnya aduh kalau statement sisi negatifnya sih yang gua tangkap dan yang gua olah di otak gua ini itu membuat apa ya membuat orang-orang yang contohnya yang lagi terkena Corona makin kayak kesel gitu loh orang-orang yang kayak contohnya kayak pemerintahan atau apart-aparat yang tadinya sibuk untuk mengantisipasi biar supaya nggak ada kumpul-kumpul biar supaya Corona itu nggak ada tapi dengan statement ini dia merendahkan Corona jadi semakin kayak kayak dilecehkan gitu loh jadi apart-apart yang kemarin itu tuh kayak sia-sia aja gitu dia ngusir-ngusir orang-orang untuk nggak kumpul tapi dengan statement by Indira ini kayak menganggapnya itu tuh kayak kayak lebay kayak aneh gitu loh jadi intinya sih statement by Indira untuk negatifnya ini dia bener-bener merendahkan Corona banget ya sebenernya sih semua penyakit itu sebenernya sih kalau menurut gua sih jangan jangan direndahin sih ya karena kan setiap penyakit kan nggak ada yang tahu ya jangan kan penyakit Corona ya kayak penyakit apa ya penyakit pusing aja ya kayak pusing biasa juga kalau itu kita rendahin bisa-bisa itu pusingnya berhari-hari gitu jadi setiap penyakit itu bisa mempunyai efek samping di masa depan sangat-sangat bahaya sih kayak gitu dan ini juga Mbak Indira ini gue juga nggak tahu kenapa ya mungkin Mbak Indira ini ketika podcast sama si Mbak Gritty Agatha ini sedang lagi ngomong leluasa gitu ya sampai nggak direm atau gimana atau lupa kalau misalkan ini bakalan dipublish dan Mbak Indira juga nggak berpikir lagi kalau misalkan apa yang dikeluarkan statement itu bakalan viral kayak gini ya gini lah dampaknya tapi kalau secara pribadi dari gua sih gua sih selalu apa ya selalu mengambil dari dua sisi nih positif dan negatifnya kalau gue sih tipe orang yang yang nggak ribet gitu loh kalau gue sih dengan adanya Corona ini ya gue sih santui aja tapi kalau misalkan gua keluar rumah ya gua pakai masker gua tetap jaga jarak pokoknya gua ikutilah atur pemerintah kayak social distancing gitu-gitulah pokoknya gua ikutin cuman Mbak Indira tadi sih setelah pernah ada yang gua nggak suka juga sih yang katanya dia bilang kalau abis beli belanjaan enggak enggak dibersihin atau apa emang bener tadi dia bilang kalau mati itu ada di tangan Tuhan emang bener sangat benar karena takdir kehidupan itu pasti ada di tangan Tuhan dari rezeki umur jodoh segala macem semua deh ada apa semua tuh udah di tangan Tuhan tapi kita sebagai manusia kan apa salahnya gitu kalau kita mewaspadai kayak gitu sih jadi yang saat membendera yang katanya kalau beli makanan enggak dicuci segala macem itu apalagi kalau kalau lagi situasi kayak gini sih kalau gua sih kurang setuju gitu karena ya lebih bagusnya kita kan lagi situasi pandemi Corona gini ya kita harus meningkatkan meningkatkan benar-benar kebersihan itu harus diunggulkan nomor satu kayak gitulah mau ketemu sama orang pun kita mau salaman pun juga kayak gini lah salaman akan pakai sikut lah gua nggak nggak bisa salam berjabat tangan gini gitu loh ya pokoknya intinya kalau mau ke tempat umum sih kita kayak ikutin aja aturan pemerintah pakai masker jaga jarak kayak gitu sih dan kalau bisa sih jangan lama-lama juga di luarnya pokoknya kalau nggak penting nggak usah gitu loh sama juga tuh kalau kalian lagi beli barang atau apapun kalian cek dulu kebersihan segala macem intinya dengan adanya pandemi Corona ini kita tuh diingatkan oleh Tuhan tuh untuk selalu menjaga kebersihan itu nomor satu kayak gitu ya sudah guys jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini intinya gua berpikir dari positif dan negatif dan yang gua ambil sih tadi tuh ya intinya gua tetap santai dan tetap nggak mau panik gua dalam menanggapi virus koronanya tapi gua jalaninya dengan sesuai aturan pemerintah gitu ibar kata gua santuy tapi beraturan asik kayak gitu oke guys jadi mungkin sekitar video kali ini silahkan kalian tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian atau kalian bagaimana juga nih menyikapi pendapat gua silahkan tulis di kolom komentar gua hanya bisa baca-bacain dan yang paling penting gua juga bakalan berpikir pakai otak gue ini untuk menanggapinya seperti apakah yang harus dijalankan ketika orang yang yang penting tadi tuh gua bilang gua santuy tapi lebih beraturan gitu Oke guys gua liven stay with action sambil ketemu guys di next video selanjutnya bye bye